Di tengah kekacauan terminal Kalideres, Jakarta, sebuah legenda lahir. Sanusi Klewang, nama yang membangkitkan rasa takut di antara preman dan sopir angkot, namun sedikit yang mengenal kisah heroik di balik sosoknya yang tegar itu. Dulu, Sanusi adalah seorang anak jalanan yang terbuang, tumbuh di jalanan kumuh Jakarta tanpa harapan. Namun, api keinginan untuk meraih kehidupan yang lebih baik terus berkobar di dalam dirinya. Ia belajar menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak dan hati yang penuh semangat. Perjalanan hidupnya dipenuhi dengan ujian yang menantang. Dari konflik dengan preman jalanan hingga pertarungan melawan penindasan dan ketidakadilan. Namun, tiada satupun rintangan yang mampu meruntuhkan semangatnya. Setiap kesulitan dihadapinya dengan keberanian dan kegigihan yang luar biasa. Melalui keberanian dan keadilan, Sanusi Klewang akhirnya menemukan panggilannya sebagai pelindung terminal Kalideres. Dia menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti oleh banyak orang. Kekuasaannya tidak didasarkan pada kekerasan semata, tetapi juga pada keadilan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Kisah heroik Sanusi Klewang menjadi legenda di tengah-tengah kehidupan yang keras di terminal Kalideres. Ia adalah simbol harapan bagi banyak orang yang terpinggirkan, menginspirasi mereka untuk tidak pernah menyerah dan selalu berjuang untuk keadilan. Dengan latar belakang keluarga yang penuh dengan kehormatan dan tradisi, Sanusi Klewang memiliki beban yang berat untuk melanjutkan jejak ayahnya, Abah Satip, seorang jawara yang sangat dihormati di kampung kecil mereka. Meskipun jauh dari Gemerlap Jakarta, namun warisan keberanian dan integritas ayahnya tetap mengalir dalam darah Sanusi. Dari Abah Satip, Sanusi belajar nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, dan keadilan. Abah Satip tidak hanya menjadi figur ayah, tetapi juga mentornya dalam mengarungi kehidupan yang keras. Ia memberikan contoh nyata tentang bagaimana menggunakan kekuatan untuk melindungi yang lemah dan memperjuangkan keadilan di tengah-tengah ketidakadilan. Meskipun berada di lingkungan yang berbeda, Sanusi membawa semangat dan prinsip-prinsip dari kampung halamannya ke terminal Kalideres. Ia menggabungkan kebijaksanaan tradisional dengan keberanian modern untuk melindungi masyarakat kecil dari ancaman dan penindasan. Dengan nama Abah Satip sebagai pilar kekuatannya, Sanusi Klewang menjelma menjadi pahlawan yang dihormati bukan hanya di kampung halamannya, tetapi juga di tengah hirup-pikuk kehidupan di terminal Kalideres. Dengan demikian, warisan keberanian dan keadilan keluarga Klewang terus hidup dan mengilhami generasi baru. Konflik antara keluarga Sanusi dengan grup Reman Oyak menjadi ujian berat bagi keberanian dan integritas mereka. Meskipun dihadapkan pada ancaman dan intimidasi, mereka tetap teguh berdiri untuk melawan ketidakadilan dan menjaga keamanan kampung mereka. Sanusi, dipandang sebagai pewaris nilai-nilai keberanian dan keadilan keluarganya, memimpin perlawanan terhadap grup Reman Oyak. Dengan dukungan dan kekuatan dari komunitasnya, ia menggalang semangat untuk menentang penindasan dan memperjuangkan keadilan. Pertarungan antara keluarga Sanusi dan grup Reman Oyak tidak hanya sekadar konfrontasi fisik, tetapi juga perjuangan moral. Mereka berjuang untuk membuktikan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam kekerasan atau penindasan, melainkan dalam keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Melalui ketekunan, keberanian, dan solidaritas, keluarga Sanusi berhasil mengalahkan grup Reman Oyak dan mengembalikan kedamaian serta keamanan di kampung mereka. Kisah ini menjadi contoh nyata tentang kekuatan komunitas yang bersatu dalam menghadapi ketidakadilan dan menegakkan keadilan. Dalam situasi tegang di mana grup Reman Oyak memaksa penduduk untuk memberikan persediaan gabah, Abah Satip berdiri teguh sebagai sosok yang bijaksana namun kuat. Dengan keberanian dan keahliannya, ia mencoba menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, mengajak mereka untuk berdamai dan menyelesaikan masalah secara damai. Namun, ketika upaya damai itu ditolak dan grup Oyak terus memaksa, pertarungan tak terhindarkan. Abah Satip, dengan kekuatan dan keterampilannya, menghadapi mereka dengan gagah berani. Dengan ketangguhannya dan penggunaan keahlian bela diri yang mahir, Abah Satip berhasil mengalahkan grup Oyak, menjaga kehormatan dan kedamaian kampungnya. Pertarungan itu bukan hanya sekadar kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan moral. Abah Satip menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam kekerasan, tetapi dalam keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Kisah kepahlawanan Abah Satip menjadi legenda di kampung mereka, menginspirasi generasi selanjutnya untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Musibah menimpa keluarga Sanusi ketika salah satu jawara dari grup Oyak membalas dendam atas kekalahan mereka dengan menghancurkan perguruan silat Abah Satip dan menantangnya untuk duel. Dalam pertarungan yang sengit, Abah Satip, sang tilar kekuatan dan keberanian, gugur, meninggalkan Sanusi dengan beban yang berat. Kematian Abah Satip menjadi pukulan telak bagi Sanusi, namun juga menjadi panggilan untuk membalaskan dendam dan melanjutkan perjuangan ayahnya. Dengan hati yang penuh dengan tekad dan keberanian, Sanusi bersiap untuk menghadapi jawara Oyak dalam duel yang mempertaruhkan segalanya. Pertarungan yang akan datang tidak hanya sekedar duel fisik, tetapi juga perjuangan batin dan kehormatan. Sanusi mempersiapkan diri dengan baik, mengasah keterampilan bela dirinya dan membangun kekuatan dari dalam dirinya. Dengan semangat dan keberanian yang mewarisi darah ayahnya, Sanusi Klewang siap untuk melanjutkan perjuangan melawan ketidakadilan dan memperjuangkan keadilan di kampung halamannya. Ia bersumpah untuk tidak pernah menyerah, sampai kemenangan yang hakiki diraih dan kehormatan ayahnya terpulihkan. Setelah bertahun-tahun mempersiapkan diri dan mempelajari ilmu bela diri, Sanusi Klewang akhirnya mendatangi kampung pendekar tempat tinggal Klewang, pembunuh ayahnya. Dengan hati yang penuh dengan keberanian dan tekad yang kuat, Sanusi siap untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Dalam pertarungan yang sengit dan mempertaruhkan segalanya, Sanusi menggunakan ilmu bela diri tingkat tinggi yang telah ia kuasai untuk menghadapi Klewang. Dengan kecepatan, ketangguhan, dan keahlian bela dirinya, Sanusi berhasil mengungkapkan keadilan dan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Pertarungan itu bukan hanya sekadar tentang membalas dendam, tetapi juga tentang mengembalikan kehormatan dan keadilan bagi keluarganya. Sanusi Klewang, dengan keberanian dan kemahirannya, tidak hanya memenangkan pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan moral. Kemenangan Sanusi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ayahnya dan semua orang yang percaya padanya. Dengan demikian, Sanusi mengukir namanya sebagai pahlawan dalam kisah epik yang menginspirasi dan membangkitkan semangat keadilan di tengah-tengah masyarakat. Setelah kehilangan ayahnya, Sanusi memutuskan untuk merantau ke Jakarta dalam upaya untuk memulai hidup baru. Awalnya, dia mencoba menjalani kehidupan yang normal dan bekerja sebagai kondektur angkot. Namun, nasib tidak berpihak padanya, dan dia seringkali menjadi korban penipuan dan perlakuan tidak adil oleh sopir angkot lainnya. Keterpurukan ekonomi dan perlakuan tidak adil tersebut akhirnya membuat Sanusi tersadar bahwa hidupnya tidak akan berubah ke arah yang lebih baik jika dia terus memilih jalur yang sama. Dalam keputusasaan dan ketidakadilan itu, Sanusi akhirnya memilih untuk mengambil jalur yang lebih keras. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang tak tergoyahkan, Sanusi memutuskan untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Dia menggunakan pengalaman hidupnya dan keahliannya untuk melawan ketidakadilan di lingkungan terminal Kalideres, dan akhirnya menjadi penguasa di sana, mengambil alih kendali dari preman-preman yang memanfaatkan kelemahan orang-orang kecil. Meskipun jalannya penuh dengan liku-liku dan tantangan, Sanusi Klewang terus berjuang untuk meraih keadilan dan martabatnya. Kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang menghadapi ketidakadilan dan kesulitan dalam hidup mereka. Dengan cepat, Sanusi Klewang berhasil menempatkan dirinya sebagai preman yang berkuasa di terminal Kalideres. Pemasukannya berasal dari berbagai sumber, termasuk pengelolaan lahan parkir dan praktik pungli terhadap sopir angkot. Selain itu, dia juga mendirikan perusahaan penagih utang yang menggunakan metode intimidasi untuk memperoleh keuntungan. Dengan bantuan para preman tangguh yang dibinanya, Sanusi semakin mengokohkan posisinya sebagai penguasa di terminal Kalideres. Kekuasaannya tidak hanya didasarkan pada kekerasan fisik, tetapi juga pada kontrol atas sumber daya ekonomi dan kekuatan intimidasi yang dimilikinya. Meskipun Sanusi berhasil mencapai posisi puncak kekuasaan di terminal Kalideres, namun metode yang digunakannya tidak selalu adil atau bermoral. Perlakuannya yang kasar dan eksploitasi terhadap orang-orang kecil hanya meningkatkan ketidakadilan di lingkungan tersebut. Kisah Sanusi Klewang menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa menimbulkan korupsi dan penindasan jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral yang kuat. Meskipun awalnya dia mungkin mencari keadilan, namun jalannya yang dipilihnya membawanya pada jalur yang semakin jauh dari nilai-nilai yang benar. Dalam waktu singkat, Sanusi berhasil menjadi preman yang mendominasi terminal Kalideres. Pemasukannya berasal dari pengelolaan lahan parkir dan praktik pungli terhadap sopir angkot. Selain itu, dia juga mendirikan perusahaan penagih utang yang menggunakan metode intimidasi untuk memperoleh keuntungan. Dengan bantuan para preman yang tangguh yang dibinanya, Sanusi semakin mengokohkan posisinya sebagai penguasa di terminal Kalideres. Kekuasaannya dipertahankan melalui ancaman dan kekerasan, memaksa orang-orang di sekitarnya untuk tunduk pada kehendaknya. Meskipun Sanusi berhasil mencapai kekuasaan yang besar, metode yang digunakannya menciptakan lingkungan yang penuh dengan ketakutan dan penindasan. Pilihan-pilihannya yang tidak bermoral menghasilkan dampak negatif bagi masyarakat kecil yang terpinggirkan di terminal Kalideres. Kisah Sanusi Klewang menjadi contoh bagaimana kekuasaan yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral bisa menyebabkan penindasan dan ketidakadilan. Meskipun awalnya dia mungkin mencari keadilan, namun kekuasaan yang diperolehnya membuatnya terperosok ke dalam kegelapan yang semakin jauh dari kebenaran. Dengan penuh penghargaan dan untuk mengenang masa lalunya yang berkesan, Sanusi memutuskan untuk menyematkan nama, Klewang, di belakang namanya. Pertarungan dengan Klewang telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidupnya, dan Sanusi yakin bahwa pengalaman itu tidak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Dengan mempertahankan nama Klewang, Sanusi menghormati warisan dan pengalaman yang membentuknya menjadi orang yang ia adalah hari ini. Nama itu juga menjadi pengingat bagi dirinya sendiri tentang perjuangannya, serta menjadi bagian dari identitasnya yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, Sanusi Klewang tidak hanya menjadi sebuah nama, tetapi juga simbol dari perjalanan hidup yang penuh liku dan penuh makna, serta sebagai pengingat akan nilai-nilai keberanian, keadilan, dan keteguhan hati yang selalu dipegang teguh dalam perjalanan hidupnya. Benar, reputasi Sanusi Klewang sebagai sosok yang penuh dengan keberanian dan kekuatan telah melampaui batas-batas terminal Kalideres. Namanya telah dikenal di luar daerah dan menjadi legenda di kalangan preman serta masyarakat luas. Keteguhan dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan serta keadilan yang dijunjung tinggi telah membuat namanya menjadi terkenal di kalangan preman lainnya. Banyak yang mengenal dan menghormatinya, sementara yang lain mungkin takut akan reputasi dan kekuasaannya. Dengan reputasi yang meluas, Sanusi Klewang menjadi sosok yang dihormati dan diwaspadai dimanapun ia berada. Namanya bukan hanya sebuah nama, tetapi juga lambang dari keberanian, keadilan, dan kekuatan yang menginspirasi banyak orang. Memang benar, hubungan Sanusi Klewang dengan sejumlah preman di daerah lain, seperti Bang Tigor yang menguasai Tanah Abang, telah memperkuat posisi dan kekuatan komplotan preman yang dipimpinnya. Kolaborasi antara Sanusi Klewang dan preman-preman lainnya membentuk aliansi yang kuat dan saling mendukung, yang memberikan mereka kekuatan yang lebih besar dalam menguasai wilayah dan menghadapi ancaman dari luar. Kerjasama antara Sanusi Klewang dan Bang Tigor, serta preman-preman lainnya, tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka dalam hal pengaruh dan pengendalian wilayah, tetapi juga memperluas jaringan mereka dalam melakukan kegiatan ilegal seperti pungli, penagihan utang, dan kegiatan kriminal lainnya. Meskipun hal ini membuat komplotan preman Sanusi semakin kuat, namun juga menunjukkan sisi gelap dari kekuasaan yang mereka miliki. Aliansi dengan preman-preman lainnya bisa memperkuat posisi mereka, namun juga meningkatkan dampak negatifnya terhadap masyarakat yang terkena dampak dari aktivitas mereka. Konflik antara komplotan preman Bang Tigor di Tanah Abang dengan kelompok preman kelas atas pimpinan omlau membawa dampak yang besar bagi kedua belah pihak. Serangan tersebut menunjukkan bahwa persaingan di antara preman-preman kelas atas bisa sangat keras dan tidak terduga. Dengan Bang Tigor diculik dan markasnya dihancurkan oleh komplotan omlau, hal ini mengirimkan pesan yang kuat tentang kekuatan dan keberanian kelompok omlau. Serangan itu juga membuat komplotan Sanusi Klewang dan preman-preman lainnya di terminal Kalideres menjadi waspada dan menyadari bahwa mereka juga bisa menjadi sasaran serangan dari kelompok-kelompok preman lainnya. Konflik antara Bang Tigor dan omlau juga bisa menciptakan ketidakstabilan di wilayah Tanah Abang dan sekitarnya, serta memicu ketegangan antara kelompok-kelompok preman yang beroperasi di sana. Dalam situasi seperti ini, Sanusi Klewang dan komplotannya mungkin harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi yang tidak terduga dan mempertahankan posisi mereka dalam persaingan antara kelompok-kelompok preman yang berkuasa. Dalam menghadapi konfrontasi dengan omlau, seorang mafia kelas kakap dengan jaringan luas, Sanusi Klewang dan anak buahnya tidak gentar. Mereka siap menghadapi pertempuran sengit demi menyelamatkan Bang Tigor dan membalas dendam atas serangan terhadap komplotan mereka. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit, Sanusi Klewang menunjukkan keberaniannya yang sejati dan keterampilan bela dirinya yang luar biasa. Dia menghadapi lawan yang sepadan dengan tekad dan keberanian, tidak mundur sedikit pun meskipun dihadapkan pada ancaman dan tekanan yang besar. Dengan kepemimpinan yang teguh dan semangat yang membara, Sanusi Klewang dan anak buahnya mampu memberikan perlawanan yang tangguh terhadap omlau dan kelompoknya. Meskipun mereka menghadapi tantangan yang berat, namun mereka tidak pernah menyerah dan terus berjuang sampai titik terakhir. Pertempuran itu tidak hanya tentang melindungi kekuasaan mereka di terminal Kalideres, tetapi juga tentang memperjuangkan keadilan dan harga diri mereka. Dalam pertarungan itu, Sanusi Klewang membuktikan bahwa keberanian dan keadilan akan selalu menjadi senjata yang kuat dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar dan lebih berpengaruh. Memang benar, perjalanan Sanusi Klewang tidak semulus yang dibayangkan. Saat berhadapan dengan omlau, seorang ahli bela diri karate tingkat tinggi, Sanusi mengalami kesulitan yang serius. Meskipun berusaha keras, Sanusi terjatuh oleh tendangan keras omlau, menghadapi kekuatan dan keahlian lawan yang luar biasa. Namun, kekuatan luar biasa Sanusi Klewang terletak pada ketahanan dan keberaniannya yang tidak tergoyahkan. Meskipun terjatuh, dia tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan pada kesulitan terbesar. Keberanian dan tekadnya untuk melawan ketidakadilan memberinya kekuatan yang tak tergoyahkan. Selain itu, kebal terhadap senjata tajam adalah salah satu keahlian khusus yang dimiliki Sanusi Klewang. Kemampuannya untuk menghadapi senjata tajam tanpa terluka memberinya keunggulan dalam pertempuran, membuatnya mampu mengatasi lawan-lawan yang membawa senjata tajam dengan lebih percaya diri. Dengan kekuatan, keberanian, dan keahlian bela diri yang luar biasa, Sanusi Klewang mampu mengatasi tantangan dan menghadapi lawan-lawan yang kuat, termasuk Om Lau. Meskipun mengalami kesulitan, dia tetap bertahan dan melawan untuk mencapai tujuannya yang adil dan berkeadilan. Kedatangan polisi di lokasi pertempuran mengakibatkan Sanusi Klewang bersama anak buahnya ditangkap, begitu juga dengan Om Lau dan anak buahnya Julio Lahoy. Mereka semua ditangkap karena terlibat dalam pertempuran yang telah menyebabkan kekacauan dan ketidakamanan di terminal Kalideras. Meskipun Bang Tigor juga terlibat dalam konflik, namun dia dibebaskan karena dianggap sebagai korban dalam insiden tersebut. Keputusan ini mungkin didasarkan pada fakta bahwa Bang Tigor diculik oleh kelompok Om Lau dan menjadi target serangan mereka. Dengan demikian, kelompok Sanusi Klewang dan Om Lau sama-sama harus mendekam di penjara, sementara Bang Tigor dibebaskan dari tuntutan. Ini merupakan langkah hukum yang diambil oleh pihak berwenang untuk menegakkan keadilan dan menanggapi pelanggaran hukum yang terjadi di terminal Kalideras. Sangat penting untuk mencantumkan sumber informasi yang jelas dalam setiap cerita atau konten yang dibuat, terutama ketika bercerita tentang kisah nyata seperti yang Anda sebutkan tentang Sanusi Klewang. Tanpa sumber yang jelas, cerita tersebut bisa dianggap sebagai fiksi atau spekulasi dan hal ini dapat merugikan kepercayaan dan integritas informasi. Dalam pembuatan konten, pastikan untuk melakukan riset yang menyeluruh dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber terpercaya seperti berita, artikel jurnalisme yang terverifikasi, atau wawancara dengan saksi atau ahli yang relevan. Kemudian, cantumkan sumber-sumber tersebut dengan jelas dalam konten Anda untuk menjaga kejujuran dan kredibilitasnya. Dengan mencantumkan sumber informasi yang jelas, Anda tidak hanya menjaga integritas konten Anda, tetapi juga memberikan penghormatan kepada orang-orang yang terlibat dalam kisah tersebut dan memastikan bahwa penonton Anda memiliki akses ke informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Terima kasih telah menonton!